Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Xiao Yu Tian berkata melalui transmisi suara Apa yang dikatakan Raja Iblis sangat benar Tetapi jika Dewa Lelur Sing Tian dan Si Yuan ingin membuat aliansi Mereka harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu Setelah transmisi suara Xiao Yu Tian memandang Dewa Lelur Si Yuan dan Sing Tian Lalu berkata dengan sungguh-sungguh Bukan tidak mungkin untuk membuat aliansi sementara Tetapi kamu harus menemukan dua hal Jika tidak, pasukan Iblis kami tidak hanya tidak akan bersekutu denganmu Tetapi terus menyerang kota militer Si Yuan Dewa Lelur Si Yuan mengarutkan kening Apa yang kamu inginkan? Xiao Yu Tian berkata tanpa ragu Aku ingin kamu mengeluarkan sumber api Si Yuan dan membiarkan Chang Sun Suan Qi mengeluarkan sumber api Sing Tian Ini tidak mungkin Kata Chang Sun Suan Qi Kita harus tahu bahwa di mata para Dewa Lelur Salah satu hal yang paling berharga adalah api sejatinya Xiao Yu Tian Tanyun mencuri api Iblis es tertinggi dan api Iblis tertinggi Setelah kita menghancurkannya di masa depan Api es Hong Meng dan api Hong Meng miliknya akan menjadi milikmu Kamu tidak bisa memeras kita hanya karena Tanyun mengambil dua api Iblismu Tidak bermoral bagimu untuk melakukan ini Xiao Yu Tian tidak memiliki kata-kata tambahan Dan berkata dengan dingin Apakah kamu ingin memberikannya atau tidak? Tidak mungkin Keduanya menjawab dengan tegas Pasukan Iblis patuhi perintah dan terus menyerang Xiao Yu Tian memberi perintah Dan 10 miliar Iblis sekali lagi melepaskan kekuatan sihir yang mempesona Memborbardir formasi pertahanan Xiao Yu Tian berkata Jika aku mendapatkan dua api dari dua dewa leluhur ini Maka api milikku akan meningkat dan bisa membuat pil leluhur Lalu aku akan menerobos ranah baru Dalam sekejap mata Satu tahun telah berlalu Sekarang formasi pertahanan penuh dengan retakan yang majutkan Seolah-olah bisa dipetahkan kapan saja Di menara kota Dewa leluhur Xion berkata dengan cemas Dewa leluhur Xion Mengapa kita tidak memberikan api sejati kita? Setelah memberikannya padanya Aku akan mengambilnya kembali di masa depan Jika tidak Kamu dan aku mungkin tidak akan bisa mengahkan Xiao Yu Tian saat ini Mendengar itu Chang Sun Suan kita diam sejenak dengan enggan Dan tiba-tiba mengangkat tangan batu gioknya dan berkata Xiao Yu Tian Kamu telah menang Kita akan memberimu api sejati Wajah tua keriput Xiao Yu Tian bermakaran seperti bunga kerisan Serahkan Kita akan menjadi aliansi mulai sekarang Seluruh pasukan mendengarkan perintah Dan berhenti menyerang Sepuluh miliar iblis segera berhenti menyerang Mulut Chang Sun Suan Ki terbuka dengan ringan Sekelompok api ilahi yang memancarkan kilau kacau terbang keluar dari mulutnya Terbang keluar dari formasi pertahanan Dan menggantung di depan Xiao Yu Tian Xiao Yu Tian memandang api Xing Tian Menahan kegembiraan di hatinya Dan menerima api Xing Tian ke dalam cincin dengan tergesa-gesa Dewa Lelur Si Wan mengelah nafas panjang Segera sekelompok api terbang keluar dari alis Dan ditangguhkan di depan Xiao Yu Tian Setelah Xiao Yu Tian juga menerima api Si Wan Dia mengepalkan tinjunya ke arah Dewa Lelur Si Wan Dan Chang Sun Suan Ki Terima kasih banyak Chang Sun Suan Ki mengerutkan kening Dan berkata langsung ke intinya Katakan padaku Kapan kita akan menyerang alam Dewa Hong Meng Xiao Yu Tian mengirim transmisi suara pada Raja Iblis Dengan api Xing Tian dan Si Wan Aku memperkirakan bahwa dapat menembus ranah baru dalam 40 ribu tahun Mengapa kita tidak setuju untuk mengambil tindakan setelah 40 ribu tahun Raja Iblis setuju Menengar ini Xiao Yu Tian berkata Kalau begitu kita akan memutuskan untuk memulai dalam 40 ribu tahun Chang Sun Suan Ki berkata Terus terang Dewa Lelur ini tidak terlalu mempercayaimu Ayo lakukan ini Kita sekarang membuat sumpah darah aliansi Dan kita tidak akan saling menyerang sampai kita menghabisi tanyun Seperti yang kita semua tahu Ketika seorang Dewa dipromosikan menjadi Raja Dewa Dia akan melampaui batasan surga Menjadi setelah bersumpah Melanggar sumpah tidak akan dihukum oleh surga Tapi sumpah darah aliansi berbeda Ini adalah sumpah darah yang ditunjuk untuk kedua sisi aliansi Setelah didirikan Itu tidak dapat dilanggar Jika tidak dia akan mati Raja Iblis mengangguk dan setuju Dari sudut pandangnya Sebelum dipromosikan menjadi binatang leluhur Ia juga tidak ingin melawan Dewa Lelur Sing Tian dan Dewa Lelur Si Yuan Setelah itu Mereka membuat sumpah darah aliansi dengan esensi darah mereka masing-masing Kemudian Raja Iblis memimpin pasukan puluhan miliar Dan pergi dengan cara yang perkasa Melihat pasukan iblis yang menghilang dari pandangan Dewa Lelur Si Yuan menggertakan gigi dan berkata Tan Yun, kamu menyebabkan Dewa Lelur ini kehilangan api sejatiku Baiklah, apa gunanya marah Wajah menabjubkan Changsun Suanki penuh dengan kelelahan Masalahnya sudah selesai Dan mulai sekarang, kita akhirnya bisa mundur dan berlatih dengan tenang Dewa Lelur Si Yuan berkata Mari kita ambil waktu untuk mundur dan berlatih Berusaha untuk menerobos ranah dalam 40 ribu tahun Dan dipromosikan menjadi Raja Penguasa Surga Setelah keduanya mengobrol sebentar Mereka kembali ke kota Si Yuan dengan Si Wei Ying Changsun Suanki pergi setelah mengucapkan sama tinggal Setelah Xiao Yu Tian kembali ke alam semesta luar Ia mulai mundur dan melepaskan api sejatinya untuk menelan dua api Pada saat yang sama, Tang Yun duduk seperti batu Memejamkan mata dan berkonsentrasi Melupakan waktu dan segalanya Di belakangnya, api iblis es tertinggi dan api iblis tertinggi perlahan-lahan terbakar Di samping api iblis es tertinggi, api es hongmeng berdiri ramping Lalu di samping api iblis tertinggi, api hongmeng berdiri Binger dan Yixin menurut perintah Tang Yun menunggu dua api besar untuk maju karena dewa leluhur Dan kemudian melahapnya Waktu di pagoda, hanya dalam 9.000 tahun Api iblis es tertinggi dan api iblis tertinggi maju karena dewa leluhur Yixin, yang telah menunggu dengan tidak sabar untuk waktu yang lama Berubah menjadi api hongmeng dengan tawa Mulai melahap api iblis leluhur dengan panik Pada saat yang sama, Binger berubah menjadi api es hongmeng biru muda Menyelimuti api iblis es leluhur dan mulai melahapnya Tang Yun berlatih hari demi hari, tahun demi tahun Sampai setelah menghabiskan 2,92 miliar tahun di pagoda Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan senyum panjang Akhirnya, aku merasakan penghalang ranah dewa hukum surga Artinya, selama Tang Yun berhasil mengatasi malapetaka Dia dapat dipromosikan kerana dewa hukum surga Tang Yun menutup matanya dan berkonsentrasi Masuk ke dalam meditasi Datang ke jantung hongmeng Dan bersiap untuk mengelah tubuh tirani hongmeng tingkat 27 Segera, untaian cairan surga hongmeng naik dari danau Seperti naga raksasa Perlahan-lahan berputar di sekitar Tang Yun Turun ke leher Mulai melunakan kulit, daging, tulang, organ dalam dan 8 meridiannya Tang Yun sangat kesakitan Sehingga dia menghirup udara dingin lagi dan lagi Saat cairan ilahi hongmeng menempat tubuhnya Kulitnya pecah-pecah Tulangnya perlahan-lahan menghilang 8 meridiannya yang luar biasa patah Dan organ internalnya berangsur-angsur menghilang Ketika kulit, tulang, 8 meridian dan organ dalam menghilang Cairan ilahi hongmeng menggantikannya Kemudian perlahan-lahan mulai mengeras dengan kecepatan yang tidak bisa dibedakan Dengan mata telanjang Waktu dipagoda 30 juta tahun kemudian Tubuh Tang Yun benar-benar direnovasi Itu berarti bahwa Tang Yun telah menyelesaikan penempaan tubuh tirani hongmeng tingkat ke-27 Dan memiliki kekuatan untuk merobek artefak tingkat 12 dengan tangan kosong Tang Yun perlahan membuka matanya Dan mata bintangnya menunjukkan kegembiraan Baru saja lebih dari 8 ribu tahun waktu berlalu di dunia luar Selama kesengsaraan berhasil diatasi Aku dapat memasuki ranah dewa hukum surga Sudah waktunya untuk menyeberangi kesengsaraan surgawi Tang Yun bangkit Dengan senyum seperti angin musim semi Melangkah keluar dari pagoda Dan hendak melepaskan kesadarannya Ketika dia menyuruh Sen Subing untuk datang Senyum di wajahnya menghilang Tang Yun mengalah nafas panjang dengan ekspresi sedih Dan kemudian Dia ingat bahwa Sen Subing telah dibawa pergi Subing, tahukah kamu bahwa seluruh hatiku kosong ketika kamu pergi Subing, tunggu aku Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi Dan pergi ke alam lelur tinggi Untuk menemukanmu dengan kecepatan tercepat Tang Yun menatap retakan kehancuran di langit Tinjunnya mengepal dan matanya tegas Tang Yun terbang keluar dari istana di Wahong Meng Dan menghilang ke langit Sesaat kemudian Seberkas cahaya turun dari langit Berubah menjadi Tang Yun berjubah ungu di pintu keluar gerbang kota Jenderal besar yang menjaga gerbang kota memimpin para prajurit Untuk segera bersujud kepada Tang Yun Tang Yun berkata dengan ringan Buka gerbang kota Satu jam kemudian Tang Yun datang ke pegunungan Hong Meng Dan ketika dia merasakan penghalang ranah dewa hukum surga Tiba-tiba Langit luas ditelan oleh awan gelap yang bergulir Dan langit yang cerah berubah menjadi tinta hitam pekat Saat Tang Yun menyelesaikan kultivasi peringkat ke-27 tubuh tirani Hong Meng Dia sekarang telah setinggi 30 ribu kaki Setelah menggunakan tubuh tirani Hong Meng Dalam kehampaan yang bergejola Permukaan tubuh Tang Yun memadatkan armor mulia Hong Meng Dia berdiri di udara Menatap awan gelap yang tampak seperti gunung bergelombang Segera ketika ingin mengamuk di langit yang ditutupi oleh awan gelap Sepasang tangan raksasa yang tak terlihat melesat Saat langit runtuh satu demi satu Tirai cahaya berwarna-warni yang berisi kekuatan lima atribut Dilepaskan dari awan gelap dan menyelimuti Tang Yun Tirai cahaya berwarna-warni ini tampaknya lembut Tetapi sebenarnya itu mengandung kekuatan hukum dari lima atribut Ditirai cahaya berwarna-warni Tubuh Tang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil Dia merasakan kekuatan tirani yang menghancurkan Kedua kaki Tang Yun yang seperti pilar raksasa Terdengar suara tulang yang menahan bebannya mengerikan Dengan cara ini Tang Yun bertahan selama 3 bulan Dan tirai cahaya berwarna-warni menghilang Tang Yun terengah-engah seperti sapi Dan sebelum dia bisa pulih Angin puyuh dengan ketebalan 1 juta kaki dan panjang puluhan juta kaki Yang berisi kekuatan angin Menyelam seperti naga raksasa dan menelan Tang Yun Armor Hong Ming di tubuh Tang Yun Dihancurkan oleh angin puyuh yang berputar Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Tang Yun mengangkat kepalanya dan berteriak Kulit di wajah dan tangannya retak dalam angin puyuh Untean darah menghilang setelah keluar dari kulit Tiga bulan kemudian Ketika angin puyuh yang besar menghilang Tang Yun yang setinggi 30 ribu kaki Sudah tidak dapat dikenali lagi Dan tengkorak yang padat terlihat di pipinya yang berdarah Tangannya telah berubah menjadi kerangka besar yang sangat menakutkan Tiba-tiba Guntur kesengsaraan besar memancar Seperti ular piton raksasa Menonjol dari awan gelap dengan aura yang menakutkan Dan jatuh ke arah Tang Yun Dalam sekejap, kesengsaraan Guntur ini menghandam dada Tang Yun Dalam suara patah tulang yang tumpul Armor mulia homeng terkoyak Kulit dada Tang Yun pecah Dan beberapa tulang rusuk besar patah Tubuh Tang Yun yang seperti gunung dibombardir dan dihempaskan ke puncak Daging dan darah Tang Yun menghancurkan seluruh tanah Tang Yun berdiri dengan terhuyung-huyung Pada saat ini, wajahnya pucat Dadanya runtuh Dan penampilannya cukup tragis Tang Yun menelan darahnya sendiri Tidak ada yang bisa menghentikanku Untuk menjadi lebih kuat Tidak ada yang bisa Tang Yun mengelurkan satu jari dengan hanya tulang yang tersisa Menunjuk ke awan gelap yang luas Kekosongan bergetar Tang Yun naik ke udara dan berdiri lagi Selanjutnya Apa yang terjadi membuat Tang Yun berdiri di tempat? Di pusaran yang dibentuk oleh awan gelap Wajah kabur seorang wanita muncul Meski berkabut Dapat terlihat bahwa wanita tersebut memiliki penampilan yang indah Siapa kamu? Mata Tang Yun melebar Suaranya bergetar Pada saat ini Hati Tang Yun berubah menjadi kekerasan Di masa lalu Dia juga selamat dari bencana besar anak dewa hukum surga Tetapi ini belum pernah terjadi sebelumnya Dia tidak tahu mengapa wajah seorang wanita akan muncul dalam kesengsaraan awan gelap yang mengepul Pada saat ini Senyum nakal muncul di wajah wanita itu Dan kemudian suara yang indah terdengar Kamu bisa memanggilku Tuan Muda Ketujuh Tuan Muda Ketujuh? Tang Yun bingung Bukankah kamu seorang wanita? Mengapa kamu disebut Tuan Muda Ketujuh? Ada sedikit ketidaksenangan di wajah yang menajubkan itu Dan kemudian suara seperti lonceng perak terdengar lagi Alam semesta tingkat rendahmu benar-benar tandus Namun, hal baik bagimu untuk bertemu dengan Tuan Muda ini Aku akan membantumu memecahkan kesengsaraan surgawi Dan membuat tingkat ranah semutmu naik lagi Setelah itu, wajah wanita itu mulai kabur dengan cepat Tang Yun tiba-tiba berteriak Jangan pergi Aku punya sesuatu untuk diminta padamu Aku mencari seseorang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.